kemarin kan beritanya di majalah di koran waktu itu, waduh sekarang kalau berkuda, kalau main golf waduh itu menjadi teksebo banyak tuh beritanya di berita-berita dan ini menjadi satu hal yang memang patut kita cermati tentang natura dan kenikmatan ini karena memang pengaruhnya buat karyawan ini cukup cukup banyak nih atas imbalan natura dan kenikmatan yang tidak dipotong di tahun 2022 ya, yang tidak dipotong PPH-nya maka wajib dihitung dan dibayas sendiri PPH-nya oleh si penerima penerima itu karyawan atau pegawai dalam hal ini karyawan dan pegawai ya pro dan itu dilaporkan di dalam SPT 1770 iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di IAI Podcast secara pembicara dan juga pengajar ya prof ya di beberapa universitas ya prof ya demikian baik kali ini kita akan melakukan bincang santai terkait dengan perpajakan ya tentunya kalau kita dari kompartemen perpajakan pasti ngobrolnya juga tentang pajak ya dan obrolan pajak kita kali ini adalah terkait dengan natura dan kenikmatan waduh kalau dengar kenikmatan pasti pada seneng ya tapi apa yang diatur oleh pajak terkait dengan natura dan kenikmatan ini ini yang Prof John yang kita mau dengar langsung dari Prof John cerita sedikit dulu nih Prof kira-kira kalau di dalam perpajakan ini sebenarnya definisi dari imbalan terkait dengan natura dan juga imbalan terkait dengan kenikmatan itu apa nih Prof jadi sebenarnya sederhananya saja ya setiap imbalan jasa yang diterima oleh pegawai oleh karyawan karyawati ya sebagai kompensasi dari jasa yang dia berikan selain dalam bentuk uang ya itu bisa dalam bentuk kenikmatan atau dalam bentuk natura natura jadi barang barang itu barang berarti ya barang atau kenikmata oke jadi imbalan atau kompensasi yang diterima oleh pegawai oleh karyawannya atau keluarganya ya yang dalam bentuk bukan uang bukan uang tapi dalam bentuk natura atau kenikmata itu yang dinamakan dengan kenikmatan atau natura oke jadi kalau kalau di dalam bentuk lainnya natura itu bentuknya barang banyak ya kemudian kalau penikmatan itu kayak pasilitas yang diberikan oleh perusahaan yang diberikan oleh pemberi kerja atau perusahaan ya Prof ya tentunya ini diberikan kepada karyawan karyawan pegawai pegawai atau keluarganya atau keluarganya juga keluarganya pegawai oh oke oke dan ini dinikmati oleh termasuk kepada keluarganya juga ya karyawan pegawai disini ya termasuk direksi manajemen termasuk direksi dan manajemen oke oke nah yang menarik dari natura dan kenikmatan ini di sejauh yang kita lakukan terjadi ya di dalam akhir-akhir ini ya Prof ini kan sebenarnya ini merupakan juga kembali lagi amanah undang-undang dengar nomor 7 tahun 2021 terkait dengan harmonisasi peraturan perpajakan yang kemudian turunannya sudah keluar ya Prof ya kalau saya tidak salah ada di PP55 tahun 2022 benar di dalam ketentuan-ketentuan ini kan ada terjadi perubahan-perubahan ya Prof benar dari aturan yang lama kemudian menjadi satu aturan yang baru ini yang diatur di dalam lebih detail di PP55 tahun 2022 benar mungkin Prof bisa sedikit jelasin nih Prof apa sih sebenarnya perubahan-perubahan apa saja yang dilakukan di aturan yang lama dibandingkan dengan aturan yang baru Prof ya tentunya di aturan yang baru ini ya di mana pemberian atau imbalan dalam bentuk natura maupun kenikmatan semula itu kan bukan objek pajak bagi yang terima oke bagi yang memberi bukan deductible expenses ya atau beban yang dapat mengurangkan penghasilan ya di dalam menentukan penghasilan kenapa pajak begitu ya nah ketentuan baru ini tentunya ingin mengembalikan basis pemajakan pajak penghasilan kan seharusnya yang menerima tambahan penghasilan itu adalah objek pajak ya 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 apapun itu dalam bentuk kenikmatan ataupun natura bagi yang menerima itu harusnya objek pajak ya bagi yang memberi itu seharusnya boleh dikurangkan dikurangkan sebagai deductible expenses ya demikian ya ya jadi tujuannya memang ingin membalikan kepada konsep pemajakan yang sebenarnya di bidang pajak penghasilan ya yang kedua tentunya adalah untuk mencegah pengindaran pajak tax avoidance ya terutama mencegah ya shifting pajak beban pajak itu yang seharusnya ditanggung oleh penerima ya kenikmatan maupun natura tapi di shifting menjadi bebannya pemberi kerja atau perusahaan sebagai contoh misalnya contoh ya contoh misalnya si A ya dia manajemen di satu perusahaan ya dia dapat katakan penghasilan 100 juta lagi itu setiap bulan ya tentu dia sebagai manajemen dia kan bisa meminta ke perusahaan pemberi kerja supaya tidak seluruhnya tunai ya betul ya kan dia minta sebagian dalam bentuk natura atau kenikmatan sehingga beban yang separuh itu menjadi beban perusahaan ya iya kan beban pajaknya sedangkan dia hanya menanggung sebagian yaitu sebesar uang tunai yang dia terima dari imbalan yang dia terima ya baik jadi Prof jadi mungkin berarti kalau yang sebelumnya itu dia merupakan non deductible dan non taxable benar dan sekarang menjadi deductible dan taxable jadi deductible buat si pemberi kerja dan kemudian juga taxable buat si penerima iya artinya ini karyawan gitu ya Prof ya oke oke itu prinsip umumnya iya namun ada pengecualiannya artinya kenikmatan natura yang diberikan ya itu bisa dikecualikan sebagai objek pajak objek pajak bagi yang menerima oke ini di aturan yang baru nih Prof ya iya dan di aturan lama juga ada oh oke ya itu khususnya untuk pemberian kenikmatan atau natura di daerah remote oh oke ya itu yang pertama ya yang kedua tentunya untuk mendapatkan status remote itu harus mendapat izin dulu ya dari direktor jendal pajak ya yang kedua tentunya adalah pemberian kenikmatan atau natura kepada seluruh pegawai dalam bentuk makanan minuman ya kepada seluruh pegawai itu itu pun diperlakukan sebagai bukan objek bagi penerimanya ya jadi berarti gak semuanya gitu ya Prof ada yang kecualian kecualian gitu ya nah di ketentuan yang baru bagaimana itu diatur itu juga diatur ya itu diatur jadi apa saja tuh Prof yang kira-kira kalau lebih detail kira-kira apa saja yang dikecualikan ini Prof ya sementara itu yang bisa oh yang tadi yang Prof sebutkan itu ya oke karena pengaturan belum ada ya 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 aturan yang lebih rincinya ya maksudnya ya betul aturan lebih detailnya nanti akan kita tunggu-mesti tunggu PMK-nya nih mungkin ya Prof ya kalau kita bicara natura kenikmatan ini memang apa namanya seru dok ya Prof jadi karena kemarin kan beritanya di majalah di koran Prof waktu itu waduh sekarang kalau berkuda kalau main golf waduh itu menjadi taxable banyak tuh beritanya di berita-berita dan ini menjadi satu hal yang memang patut kita cermati tentang natura dan kenikmatan ini karena memang pengaruhnya buat karyawan ini cukup banyak nih karena nanti Sobat IAI ya tentu perlu memperhatikan apakah ketika Sobat IAI ini bekerja kemudian ada gak atau ada atau tidak kenikmatan maupun juga natura yang dinikmati atau diterima oleh Sobat IAI nah tentunya ini akan merubah ketika Sobat IAI melaporkan SPT SPT OP nya nah ini yang yang tentunya menjadi menjadi suatu concern tertentu buat Sobat IAI di dalam pembuatan SPT OP juga terkait apabila Sobat IAI sebagai akuntan di dalam perusahaan maupun juga tentunya bekerja di dalam perpajakan di dalam perusahaan itu perlu diperhatikan karena seperti yang Prof. John sampaikan ini kan akan berpengaruh terhadap perhitungan pajak dari perusahaan maupun juga perhitungan pajak karyawan begitu ya Prof sehingga ketika di perusahaan sendiri menjadi didaktable sedangkan di karyawan ini menjadi taxable baik nah ini yang menarik juga di dalam PP55 ini Prof ini ada masa transisi di dalam PP55 tahun 2022 dimana sebenarnya PP-nya sendiri kan keluar di akhir-akhir tahun 2022 namun ketentuan ini berlaku sejak awal di tahun 2022 mungkin Prof boleh sedikit menjelaskan ini masa transisi ini gimana jadi begini atas imbalan natura dan kenikmatan yang tidak dipotong di tahun 2022 yang tidak dipotong PPH-nya maka wajib dihitung dan dibayas sendiri PPH-nya oleh si penerima penerima karyawan atau pegawai dalam karyawan dan pegawai dan itu dilaporkan di dalam SPT 1770 orang pribadi dari si karyawan atau pegawai tersebut betul jadi memang berarti artinya untuk tahun 2022 karyawan yang harus benar-benar proaktif karena dari pihak perusahaan mereka tidak melakukan with hold atas pajak tersebut jadi Sobat IAI mesti perhatikan artinya 2022 berarti wah ini sudah bulan Maret kemarin ya Probe ya mengingatkan aja kalau ada yang belum mungkin bisa pembetulan karena nanti perusahaan akan melaporkan sebagai beban iya betul nanti kalau di ekualisasi ya tentu ada yang kelupaan dilaporkan penghasilan objek bajak dalam bentuk atura atau kenikmatan iya iya ya baik baik Probe ngerasa itu itu suatu hal yang memang kita sama-sama nih dengan Sobat IAI harus benar-benar perhatikan walaupun ini memang mungkin belum detail karena aturan turunannya belum ada ya Prof. Etonikrom juga sampaikan kita belum bisa mendiskusikan mengulik lebih dalam bagaimana natura dan kenikmatan ini aplikasinya seperti apa secara detailnya saya rasa mungkin kita masih akan menunggu benar-benar dan satu lagi ingin saya sampaikan sebelum nanti selanjutnya yaitu berapa nilai yang harus dicatat oleh si pemberi kerja ataupun si karyawan ketika membukukan adanya pemberian natura atau kenikmatan yang kita kenal dengan istilah seperti fringe benefit tentunya untuk natura itu kan barang tadi Bapak sudah katakan maka itu dinilai dicatat sebesar harga pasarnya sedangkan kenikmatan itu dicatat berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan actual cost actual cost jadi itu adalah dasar besaran pencatatan dari kenikmatan atau natura nah ini harus diperhatikan sobat IAI pastinya karena kan bagaimana kemudian kita mencatat penghasilan kita tadi seperti Prof. John sampaikan kalau kita bicara natura berarti nilai pasar sedangkan kalau kita bicara kenikmatan itu adalah sebesar biaya actual yang terjadi betul ya benar Pak oke saya rasa cukup jelas paling tidak walaupun tidak detail mungkin ini sedikit memberikan pengetahuan buat sobat IAI terkait dengan natura dan kenikmatan bahwa ada perubahan naturan di dalam natura dan kenikmatan yang sekarang menjadi konsepnya berubah nah ini yang perlu diperhatikan mungkin terakhir Prof. John ada yang ingin disampaikan kepada Sobat IAI Prof. John ya tadi Pak Permana sudah mengatakan kemungkinan karena SPT tahunan PPA orang pribadi kan sudah berakhir ya ya mungkin ada pegawai atau karyawan yang kelupaan melaporkan kenikmatan ataupun natura yang dia terima sebagai imbalan selain uang ini masih diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan SPT tahunan mungkin itu yang perlu saya sampaikan dan yang kedua bagaimana mencatatnya besarannya adalah jadi kalau natura itu kan barang maka kan bisa kita lihat berapa harga pasarnya sedangkan kenikmatan tentunya actual cost yang dikeluarkan oleh perusahaan itu berapa untuk kenikmatan imbalan dan berupa kenikmatan yang diberikan kepada karyawan itu saja yang ingin saya sampaikan terima kasih atas diskusi pada hari ini oke baik Prof saya rasa kita cukupkan dulu diskusi kita terkait dengan natura dan kenikmatan terima kasih Prof John selamat datang di IAI Podcast hari ini semoga ini bisa menambah pemahaman atau pengetahuan para sobat IAI terkait dengan pajak di Indonesia dan jangan lupa untuk subscribe dan like IAI YouTube IAI dan semoga semuanya bisa mendapat pengetahuan dan terus menambah pengetahuan dengan terus ikuti acara-acara di YouTube IAI karena di YouTube IAI kita bukan hanya bicara terkait dengan podcast tapi semua kegiatan-kegiatan IAI juga akan kita masukkan di dalam YouTube IAI jadi sampai ketemu kembali dengan podcast-podcast selanjutnya saya Permana Adi Saputra sebagai host disini mengundurkan diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terus maju Tunjukkan karyamu Wabarakatuh menanggung hati waktu Jaya lagi Wabarakatuh